Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, ingat A log B sama dengan 1 per B log A. Kemudian A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Di sini kita punya log 5. Kalau basisnya tidak disebutkan, maka pasti otomatis di sini basisnya adalah 10. Jadi sebenarnya ini adalah 10 log 5. Kemudian dengan menggunakan sifat yang pertama ini, kita coba ubah menjadi 1 dibagi 5 log 10. Kemudian 10 itu sama dengan 5 dikalikan 2. Sehingga dengan menggunakan sifat kedua, kita bisa dapatkan 5 log 5 ditambah 5 log 2. Ingat, A log A itu nilainya sama dengan 1. Berarti di sini 5 log 5 nilainya akan sama dengan 1. Berarti 1 per 1 ditambah 5 log 2, yaitu n. Berarti jawabannya adalah 1 per 1 plus n, yaitu pilihan jawaban B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. 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 Terima kasih.